Buya Yahya menjawab Yang benar jadi salah dan yang salah malah jadi benar Sehingga sebagian yang benar keluar dari instansi tersebut Karena atasan saya selalu berperasangka baik terus terhadap semua bawahannya Sehingga atasan saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya Dan yang benar pun tidak mengadu karena takut instansinya hancur Syukran Buya Baik Anda, jika Anda bekerja di sebuah tempat Atasan Anda baik Kemudian di kiri kanan Anda tidak baik Maka apakah saya harus keluar atau bagaimana Selagi baik Anda bertahan di situ Kemudian orang pada tidak baik Ya Anda jangan ikuti karena tidak baik Kalau hanya alasan untuk bertahan, mempertahankan pekerjaan Lalu Anda ikut tidak berbuat, ikut berbuat tidak baik Maka Anda terjerumus dibawa oleh syaitan Anda bertahan di situ karena Anda merasa bahwa saja bos Anda adalah orang yang baik Dan Anda merasa benar tidak usah ragu Kalau ternyata suatu ketika Karena Anda harus membuat perubahan dong di situ Mungkin yang baik seperti Anda tidak Anda saja banyak Sehingga perlahan menjadi perubahan Bantu dong bos Anda yang baik itu Bantu bos Anda yang baik Kalau perlu Anda diskusi dengan bosnya tadi Baik Kemudian sisi lain yang harus kita cermati adalah Menilai makna ketidakbaikan itu seperti apa Apakah karena hati kita yang jelek sehingga nilai orang yang tidak baik semua Kadang-kadang seperti itu Hanya karena mungkin Kadang-kadang kita punya sifat suhudan Sehingga kalau namanya pertanyaan Mohon maaf kadang-kadang yang bertanya pun langsung saya hantam begitu Jadi kadang-kadang ada orang menganggap orang lain tidak baik Bukan karena tidak baik Karena kita memang suka prasangka Tidak baik Sehingga jelek semuanya kan Jahat semuanya Jahat yang bisa begitu Karena apa? Dari sininya Dari cara pandangnya Jadi kalau memang cara pandang Anda Anda perlu benah Masa semuanya jelek yang baik Anda misalnya Sampai mungkin Tapi tadi bukan begitu sepertinya Dia baik Karena ada anak-anak yang baik juga disitu Cuma yang baik Karena baik Tidak pernah mengadu Kemudian kaya-kaya mengadu takut instansi rosak Oh tidak dong Anda mengadu kepada bos dengan cara yang baik Bukan dengan cara menghancurkan Artinya mengadu kepada bos Gimana solusinya Atau Anda menasihati kepada kawan yang tidak baik Dengan kawan-kawan yang baik tadi Membuat sebuah diskusi Obrolan Gimana Agar yang lain menjadi baik Kalau tidak bisa Mungkin bicara dengan bos yang ngadep dengan cara yang baik Dengan catatan Apalagi bos Anda adalah orang baik Insya Allah Kalau diajak bicara baik-baik Dia akan bisa memberikan solusi Misalnya Dikumpulkan barang-barang Diberi petua Diberi nasihat dan sebagainya Bahkan menjadi wajib Kadang menjadi wajib Anda Jika Anda mampu Untuk merubah Untuk Anda bertahan disitu Lalu menyampaikan kepada bos Anda Menjadi wajib Kalau Anda punya kemampuan Kalau lari Itu adalah bukan Bukan hal yang baik Lari itu Lari itu Tapi kalau pada Akhirnya nanti Disitu betul-betul rusak Dan Anda takut Kebawa kepada kerusakan Anda boleh keluar dari tempat tersebut Jadi pertama Jika Anda masih mampu Bertahan untuk membuat perubahan Anda bertahan Dan buatlah perubahan Karena Anda mengatakan Bos Anda baik Dan disitu masih banyak orang baik Kalau Anda ikut keluar Melemahkan kebaikan disitu Bisa menjadi rusak Tambahan nanti Yang pertama Yang kedua Jika ternyata memang Anda tidak mampu Khawatir Anda Kebawa kepada ketidakbaikan Jangan sok jadi pahlawan Hengkang dari tempat tersebut Tinggalkan Demi keselamatan diri Anda Dan agama Anda Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton